Intro Erendom Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh Kegagalan Erendom Israel menembak tronis pulau mengakibatkan 13 warga sipil di Naharyajus terus segarat Dikutip dari Tribunews.com, peristiwa itu terjadi saat Ispulau menyerang Israel Utara pada selasa 6 Agustus silam Militar Israel pun mengakui kejajatan terhadap sistem Erendom Sionis Akibatnya 13 warga terluka lantaran tron Ispulau menghantam pemukiman Naharyah Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam meledakan pesawat nirawak Ispulau Sistem pertahanan Erendom diaktifkan untuk menembak sejumlah tron yang diluncurkan kelompok Ispulau ke kota tersebut Oleh kota Naharyah, Ronan Mareli mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu Yang mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel Ronan Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Ispulau dengan menghancurkan Beirut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!